Di Bali itu, kalau mau clubbing, setiap hari bisa. Banyak dramanya juga, ada yang gak suka sama kamu, tapi keluarga suka. Hai, selamat datang kembali di channel aku, dan aku ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang sudah subscribe di channel aku. Dan bagi kalian yang belum, kenalnya nama aku Ayu Merta, dan aku tinggal di Bali bekerja sebagai proper income consultant di sebuah perusahaan. Salah satu hobi aku yaitu nge-vlog. Jadi, di channel ini kalian akan menemukan banyak hal, gak cuma satu topik, tapi ada traveling-nya, ada masuknya, ada nge-zoomnya, ada tentang pekerjaan, dan lain-lain. Jadi, setelahnya, channel ini adalah channel One Topshop channel. So, subscribe sekarang, dan juga jangan lupa di-like videonya kalau kalian suka, kalau gak boleh kok gak di-unlike. So, kali ini aku ingin sharing pengalaman tentang tinggal di Bali. Enak gak sih tinggal di Bali? Atau apa sih enak dan gak enak yang tinggal di Bali? Jadi, aku itu bisa bilang aku tuh pendatang, walaupun keluarga aku asalnya dari Bali, tapi aku gak lahir di Bali, jadi intinya aku tuh pendatang. Aku pindah ke Bali itu sekitaran tahun 2009, kurang lebih 10 tahun yang lalu, dan tinggal di beberapa lokasi. Dan kali ini aku tinggal di daerah yang lumayan rame dengan turis, dan aku bakal share informasi, enak atau enggak enak yang tinggal di Bali, berdasarkan di mana wilayah aku tinggal, yaitu aku tinggal di Canggu. So, sebagai pekerja setiap hari, aku mengalami ini setiap hari, dan aku bakal first, pertama-tama membahas apa sih enaknya tinggal di Bali, yaitu. Oke, versi aku, enaknya tinggal di Bali adalah, yang nomor satu, kalian kalau pengen makan apa aja itu ada di Bali, ada di Canggu. Mau makan makanan dari negara manapun, itu ada di sini. Mau makan Japanese, mau makan Australian, mau makan Italian, mau makan Moroccan, itu semua ada. Dan juga dari luar daerah pun ada, kayak masakan padang, masakan jawa di mana-mana, terus masakan manado, itu semuanya kalian bisa dapetin di Bali. Itu yang nomor satu, karena aku hobi makan juga, so aku taruh nomor satu. Terus yang kedua, di Bali itu menurut aku banyak lolongan pekerjaan, karena banyak, saya yang kalian tahu, di Bali itu pariwisatanya lumayan oke ya, oke dibandingin sama provinsi-provinsi lain di Indonesia. Jadi otomatis, banyak banget perusahaan, especially restaurants, hotel, villa yang menyangkut pariwisata, itu bakal membutuhkan banyak karyawan. Makanya di Bali banyak banget orang dari luar provinsi Bali, maupun luar negeri, itu datang untuk kerja di Bali. Jadi itu poin nomor dua. Kemudian, di Bali juga banyak banget tempat-tempat wisata yang keren-keren. Nggak cuma pantainya yang indah-indah, tapi juga punya kayak alam yang lain yang lebih indah, misalnya air terjunnya, sungainya, kemudian pemandangan sawah-sawahnya, dan yang lain-lain. Kemudian yang nomor empat itu, kalau di Bali, kalian bisa ketemu dengan banyak orang, enaknya itu. Misalnya teman dari Malang, teman dari Jakarta, teman dari Manado, teman dari Bandung, dari mana-mana, dari luar negeri, itu banyak banget, karena banyak pendatang yang tinggal di Bali. Contohnya seperti aku. Itu poin nomor empat. Terus, nomor lima, menurut aku, sambil lihat cantekan, yang nomor lima menurut aku, di Bali ini kan udah punya International Airport atau Bandara Internasional. Jadi, kalau kalian tinggal di Bali, kalau pengen terbang kemana-mana, itu gampang. Misalnya, kalau aku mau pulang kampung, tinggal satu jam ada naik pesawat, sus, nyampe. Terus, misalnya aku pengen keluar negeri, tinggal langsung aneh dari rumah 30 menit, sus, nyampe Bandara, langsung pergi. Jadi, kayak begitu. Kayak enggak, mes, pesawat itu jumlah banyak, 24 jam ya. Jadinya, Internasional. Mau terbang kemana aja, possible dari Bali, walaupun ya, mungkin transitnya gimana gitu kan. Itu poin yang nomor enam ya. Nomor lima ya. Oke, sekarang nomor enam. Ada, kalau tinggal di Bali, otomatis, kalian mungkin tahu, di Bali banyak rumah sakit sudah bertaraf internasional. Jadi, kalau amit-amit, kalau kalian sakit, penanganan rumah sakit di sini sudah oke. Walaupun kalian bayarnya pakai insuransi atau BPJS, udah bagus banget fasilitasnya. Terus, dia enggak panjang, aku singkat-singkat aja ya ngomongnya. Terus, yang selanjutnya, di Bali itu, kalau mau clubbing, setiap hari bisa. Setiap hari bisa clubbing, setiap malam bisa clubbing di Bali. Aku ingat banget, zaman-zaman pertama-tama kali aku pindah ke Bali, aku tuh clubbing. Satu minggu bisa tiga kali, bisa empat kali. Kerja aku jam 8 pagi, dan aku pulang clubbing jam 5, jam 6 pagi. Oh my gosh, aku ingat banget. Teman-teman aku dulu, pertama-teman kali aku pindah ke Bali juga suka clubbing, dan kita semua single. Kadang-kadang kita pakai ikan asin, tiduran, di tempat tidur, di kosan temen menjadi satu gitu. Anyway, itu yang boundaries ya, yang terakhir. Kalau kalian suka clubbing, bisa clubbing. Setiap hari, kesuali hari lain nyepi. Jangan kamu ke Bali untuk clubbing di hari lain nyepi. Kasian, nanti malah digodong sama pecalang. Oke, menurut aku itu adalah poin-poin yang enaknya tinggal di Bali. Dan selanjutnya, of course, ada nggak enaknya. Nggak enaknya, menurut aku, oh my gosh, sekarang Bali itu macet banget. Macet itu pakai banget. Contoh ini, aku kerja di kerobokan. Kalau pagi aku berangkat, it's okay. Kayak, ya masih okay lah, masih gerak gitu. Tapi, kalau aku pulang sore, jam 5 sampai jam 6.30 itu, macetnya kelewatan. Jadi, aku dari kerobokan ke Canggu, kalau nggak macet, biasa 15 menit. Tapi, kalau jam sekian, kalau macet, bisa sampai 45 menit. Hah, udah capek kerja, terus stop the traffic, di macet maksud aku. Itu yang nomor satu, menurut aku yang nggak enak. Terus yang nomor dua, apa-apa mahal, guys. Oke, aku udah bilang ya, enaknya itu tinggal di Bali, especially di lokasi di mana aku tinggal. Kalian bisa mau makan apa aja, ada. Asalkan ada duit. So, mau makan apa aja, bisa. Makan whatever, bisa. Asalkan ada duit. Semua apa-apa mahal di Bali. Sekali makan ke restoran, misalnya kalau kalian ke restoran yang menengah ke atas, itu minimum per orang 200 ribu makan sama minum. Minimum ya, minimum. Minimal. Terus, kontrakan. Uh, kontrakan udah mahal. Zaman-zaman baru aku pindah dulu, aku masih nemu kosan harga 450 ribu per bulan. Bahkan itu udah kamar mandi daleng dan kadang-kadang dapat kasur. Sekarang, minimal yang aku tahu, harga kos itu 750 ribu kosongan dan kadang-kadang kamar mandinya di luar dong. Sharing sama orang-orang lain. Dan kalau mau yang lebih bagusan dikit, itu udah di atas 1 juta dan masih kosongan. Karena kos-kosan sekarang tuh dijadikan homestay, dijadikan guest house. Jadi buling-buling mana tinggal di situ, hatinya lebih mahal. Ya, apa-apa mahal di Bali. Ini adalah nomor dua. Eh, nomor tiga. Guys, disini banyak banget sampah plastik ya. Oh my gosh. Padahal ini daerah pariwisata di mana aku tinggal. Tapi orang-orang kurang peduli. Nggak semua tunduk peduli dengan lingkungan. Jadi masih menggunakan banyak plastik-plastik-plastik. Terus kadang-kadang aku bawa motor nih, orang naik mobil, tiba-tiba habis ngapain makan. Kalau dibuang doang nih, di pinggir jalan. Terus kadang-kadang anak-anak nih di motor, emaknya bawa motor, anak hidup 1. 1, terus botolnya dibuang. Makan 1, dibuang. Dibuang gitu aja. Terus sekarang udah ada undang-undang katanya nih, katanya bener atau enggak. Kalau pakai plastik sekarang di denda. Tapi aku masih banyak banget melihat plastik. Orang-orang bawa plastik. Walaupun aku ke pasar, ditawarin plastik. Mak, mau plastik nggak? Aduh. Aku selalu bawa kantong. Dan guys, please. Kalau yang lain mungkin mau ke pasar belanja, bawa plastik sendiri. Kalau ke supermarket, mungkin atau ke mall, udah dikasih pasti sama sekali. Tapi kalau ke pasar, masih. Dan aku selalu ke pasar. Karena aku kalau ke mall atau ke supermarket belanja yang mahal. Lebih mahal. Oke, itu poin yang nomor 3. Terus yang nomor 4. Berhubung aku tinggal di daerah pariwisata. Banyak banget jambret. Jambret atau apa ya? Copet ya namanya ya. Copet. Jadi, terima kasih Tuhan selama ini belum pernah terjadi sama aku. Dan aku nggak akan pernah mau terjadi sama aku. Dan juga sama siapapun. Cuma kalian harus hati-hati banget. Karena aku sering banget mantengin. Itu Facebook namanya Canggung Community. Banyak banget bule yang kejambretan. Lagi bermoto. Lagi pegang Google Map di handphonenya. Handphone di jambret. Terus lagi bermoto. Tiba-tiba banyak yang kerja. Tasnya di jambret. Seperti begitu. Hati-hati banget. Jadi, usahakan jangan. Kalau kalian berbimbur ke Bali. Tinggal di Bali. Usahakan. Kalau bawa tas tuh. Spesialitas kecil gitu ya. Buat membawa cewek-cewek gitu. Masukin aja ke job. Terus, kalau mau pakai Google Map. Jangan handphonenya dipegang kayak begini. Terus, sambil netir. Atau siapa netir di depan. Terus, pegang di belakang gitu. Itu masih gampang banget. Untuk di jambret sama orang. Jadi, kalau tips dari aku. Kalau aku sendiri yang sering banget di jalan. Karena aku kerja ya. Kerja yang itu di jalan. Tapi aku bukan ojek ya. Aku pakai earphone. Aku pakai earphone. Aku masukin dulu alamat kemana aku akan pergi. Terus, handphone aku masukin ke tas. Terus, aku pakai earphone. Nanti direction-nya akan diarahkan lewat suara. Terus, tinggal belok-belok-belok. Terus, kemudian yang kelima. Karena banyak banget orang dari luar. Yang masuk ke Bali. Tinggal di Bali. Otomatis kita ketemu dong ya. Terus, kita berteman. Tapi, hati-hati. Itu juga banyak dramanya guys. Punya temen. Terus, berhubung kita tuh tinggalin di lingkungan yang gini-gini aja. Open ketemunya orang yang gitu-itu aja. Temen yang gitu-itu aja. Tapi, kadang-kadang banyak dramanya juga. Ada yang gak suka sama kamu. Tapi, bener-bener suka. Terus, Ada yang soal follow Instagram atau segala macem. Tapi, julid. Ya, segala macem. Aku gak perlu jelasin kali ya. Jadi, katanya banget untuk nge-share information tentang pribadi diri kalian itu. Tapi, berbalik lagi ke diri kalian sendiri. Itu semua hak kalian untuk berteman sama siapa aja. Tetep lah hati-hati. Jadi, disini tuh banyak banget ya. Ya. Begitulah. Jadi, aku cukup belajar dari pengalaman aku sendiri. Dan, aku sekarang sungguh sangat berhati-hati banget. Kalau untuk ngomong. Eh, aku kan udah ngomong panjang lebar ya. Ngomong maksud aku tentang pribadi. Jadi, sebaik apapun dirimu. Pasti akan ada orang yang gak suka. Dan, sejauh apapun kamu. Pasti bahkan ada aja orang yang ngedukung. So, itu poinnya. Video aku panjang banget. Jadi, intinya aku udahan aja segitu. Instagram aku. At Travels with Ayu. Terus, ya. Sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan, sekali lagi aku berharap. Semoga gak ada yang tersinggung. Karena, ini cuma berdasarkan apa yang aku alami selama ini. Dan, juga harapan aku. Agar ada tips yang bisa kalian ambil. Kemudian, misalnya kalau kalian masih di luar provinsi Bali. Dan, ingin pindah ke Bali. Mungkin mikirin dulu. Cek dulu harga ngekos berapa di Bali. Harga sekali makan berapa. Tuh, dapet gaji berapa. Kayak gitu-gitu lah, ya. So, intinya itu tuh. Untuk saat ini. Dan, aku bakal kembali lagi dengan video selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.